Intro Kami bisa memberi hidup yang terbaik Semua yang terbaik dalam setiap musim hidup kami Tuhan Kau layak menerimanya Tuhan Kau layak Tuhan Kami sanjung Engkau Kami tinggikan Engkau Di tempat ini Engkau hadir Maupun setiap umatmu yang sedang bersama dalam ibadah Bersama dengan kami di tempat ini Kau dasyat, kau luar biasa Kau yang terbaik dalam hidup kami Kami siap menerima firman Tuhan Engkau saja yang ditinggikan Kami tidak punya apa-apa Yesus di atas segala-galanya Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Alleluia 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 Penyembahan bahkan hidup yang terbaik Yang kita pernah buat Kita pernah ambil Kita pernah berikan kepada Tuhan Itu akan berdampak dalam kehidupan kita Setiap hari Dalam perjalanan iman kita Setuju boleh katakan amin Ada satu kisah dalam firman Tuhan Ada seorang yang luar biasa dicatat Bukan hanya ketika dia melakukan hal-hal yang luar biasa Tapi Alkitab mencatat dengan jelas Bahwa orang ini dicatat Ditemukan Adalah orang yang memiliki roh yang sangat luar biasa Dan itu tidak hanya kelihatan ketika dalam keadaan yang baik Dalam keadaan yang tidak baik teruji Sudara Kehidupan kita adalah sesuatu yang transparan Yang tidak hanya kita yang tahu Setuju boleh katakan amin Tapi kehidupan kita akan dilihat Dan ada sesuatu yang akan kita bisa lakukan Yang membuat orang boleh melihat Ada kekuatan Kuasa Tuhan Yang bekerja Bahkan menyertai setiap kita Ada firman Allah mencatat dalam Daniel 6 Saudara Mungkin reverbnya kurangin dikit Hanya naikin Thank you Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Ada satu kisah yang luar biasa Alkitab mencatat Daniel adalah orang yang diangkat bersama dengan dua orang temannya yang lain Disitu dikatakan bahwa Lalu berkenanlah Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja Atas kerajaan mereka Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan Membawahi mereka diangkat pula tiga pejabat tinggi Dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu Saudara Ada tiga orang salah satunya adalah Daniel Cinta Tuhan Orang yang mengasihi Tuhan Saudara Bahkan firman Allah berkata bahwa mereka akan diberikan tanggung jawab Supaya Raja tidak dirugikan Supaya dia boleh melakukan bagian-bagiannya mendukung kerajaan Bapak saudara Dan ayat itu berkata seperti ini Maka Daniel Melebihi para pejabat tinggi Diangkat tiga orang dari sekian banyak Tapi Alkitab mencatat Daniel ini Adalah melebihi pejabat-pejabat yang lain Saudara boleh melihat bahwa kita ternyata Ada favor yang daripada Tuhan Yang setuju boleh katakan amin Kadang kita tidak punya apa-apa Gak apa-apa Kita tidak punya kapasitas seperti yang dimiliki oleh orang lain Gak apa-apa Tapi siapa yang di dalam Anda dan saya Suci boleh katakan amin Ada roh yang luar biasa Yang mengurapi setiap kita Manusia itu terdiri dari roh jiwa dan tubuh Di tubuh itu ada panca indera Ketika engkau mendengar kabar yang kurang baik Engkau down Ketika engkau melihat kejadian yang menyakitkan engkau mengalami putus asa Tapi kemudian ada jiwa Di mana perasaan disana Tapi Alkitab mencatat Kita tidak pernah berjalan dengan perasaan Setuju boleh katakan amin Dia berkata bahwa orang benar itu akan berjalan Walk by faith Dengan iman Iman itu dalam Ibrani dikatakan sesuatu yang Tidak ada dasar There is no foundation Tidak ada sesuatu yang sudah nyata Kalau sesuatu yang nyata Kita tidak perlu pengharapan Setuju boleh katakan amin Kalau apa yang Anda pikirkan Apa yang Anda gumulkan Selalu ada jawaban Selalu tersedia di depan Tidak perlu ada pengharapan Yang kita perlu bangun everyday Tidak perlu ada iman Yang kita pupuk lewat ibadah seperti ini Lewat doa Lewat penyembahan Penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan Karena semuanya itu sudah tersedia Sebab itu kenapa kadangkala Tuhan bekerja terlambat Delay Supaya kita grow Kita bertumbuh Setuju boleh katakan amin Tadi kami sempat share di belakang Bagaimana kadang Tuhan memang mengizinkan Kekecewaan Betrayal Terjadi oposisi Terjadi hal-hal yang so painful Sodara God will use it Tuhan akan pakai itu Dia akan bekerja lewat itu Karena kadangkala orang Mengalami berkat Belum tentu dia cinta Tuhan Belum tentu dia Mencari dan mengandalkan Tuhan Saya memiliki banyak teman Ketika susah dia cari Tuhan Ketika diberkati tidak pernah muncul wajahnya Dalam ibadah Boro-boro pelayanan Karena Semua ada Nyaman Tapi kadangkala Tuhan pakai Kekecewaan Tuhan pakai Penderitaan Tuhan pakai Kesulitan Membuat Anda dan saya Pegang Tuhan terus Mengharapkan Tuhan Dan Anda dan saya Bertumbuh Di sana Setuju boleh katakan Amin Alkitab mencatat Jadi Daniel ini memiliki roh yang luar biasa Spirit Dan itu tidak dibangun satu malam Setuju boleh katakan Amin Tidak dibangun ketika Anda menyembah satu malam Every day Di ruang-ruang tersembunyi Anda Di tempat-tempat Anda Air matanya mengalir terus Di situ iman Anda dibangun Di situ roh Anda dan saya menjadi Luar biasa Karena firman Allah berkata Bahwa Tuhan itu bertahta Dia turun Dia ada di same place Ketika you are broken Ketika engkau mengalami Hancur Di saat yang sama Tuhan ada di tempat yang tinggi At the same time Dia buat pembanding bahwa dia ada Di hati yang remuk Hancur Dia bertahta di sana Dia pindah tahtanya Ada di tempat ketika engkau Berhancur Daniel adalah orang yang luar biasa Alkitab mencatat selanjutnya Kemudian orang-orang ini Cemburu Iri Terhadap Daniel Mereka mencari Mufakat Untuk menjatuhkan dia Tidak ditemukan kesalahan apapun Tidak ada Kecuali Alkitab mencatat Dalam ibadahnya Dalam doanya Mereka bisa menjebak dia Mereka bikin peraturan Dan meminta raja menandatangani Sah Bahwa kalau ada orang yang tidak menyembah raja Menyembah Tuhan yang lain Itu harus dihukumati Dan raja mengiakan Karena mereka tahu Saudara Saudara kalau baca ayat selanjutnya Daniel 6 Saudara Anda baca di sana Dikatakan yang bermufakat itu bukan orang biasa Pejabat-pejabat Gubernur Orang-orang petinggi Semua bermufakat Ingin menghancurkan Ingin melemahkan Ingin membuat Daniel selesai hidupnya Dengan alasan doanya Bapak ibu saudara Iblis Kalau dia lihat Tuhan memberkati kita Dia gak terlalu takut Dia takut When you pray Dia takut When you serving your God Dengan bersemangat Dia takut ketika engkau tetap menyembah Tuhan Bahkan ketika di saat yang sama Engkau sedang dalam kekecewaan Yang dia takutkan Ketika engkau punya keinginan untuk beribadah Untuk menyembah Tuhan Itu yang dia takutkan Sebab itu dia akan cari segala cara Kadang dia pakai orang-orang terdekat Kadang dia ingin menjebak anda dengan orang-orang yang anda kenal Supaya apa Ketika anda kecewa dengan orang-orang tersebut Yang notabene mungkin anak Tuhan Anda juga akan kecewa dengan Tuhan Bapak ibu saudara Dia tidak akan menghentikan anda ketika berkat-berkat melimpah Dia akan hentikan anda Ketika berkat bahkan belum datang Kau tetap dalam penyembahan kepada Tuhan Kita mencatat apa yang dilakukan oleh Daniel Dikatakan saudara Dikatakan Bahwa kemudian mereka bergegas Supaya Daniel ini dijebak saudara Tapi ayat 10 Daniel 6 ayat 10 berkata seperti ini Demi didengar Daniel Bahwa surat perintah itu telah dibuat Jadi bukan Daniel tidak tahu Bahwa ada penetapan Ada peraturan Yang telah dibuat Bukan dia tidak tahu saudara Dia tahu Tetapi pada saat dia tahu Justru Dia mengambil keputusan Kalau anda baca Demi didengar Daniel Bahwa surat perintah itu telah dibuat Pergilah ia ke rumahnya Saudara Dia tetap Memiliki kebiasaan Yang tidak bisa diganggu-gugat Kadangkala ketika badai datang Justru kita berhenti berdoa Berhenti melayani Berhenti menyembah dia Betul Bapak ibu saudara Menjadi lemah boleh Menjadi drop boleh But don't stay Disana terus Setuju boleh katakan amin Kita perlu bangkit Karena Tuhan bekerja When God is with you Kesulitan Penderitaan apapun Tidak akan bisa mencegah anda Untuk mencintai Untuk beribadah kepada Tuhan Setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik Ketika Tuhan menyertai anda Daniel tahu Bahwa didengar ada peraturan yang baru Tapi kemudian Daniel tetap berdoa Tiga kali sehari Dia menyembah Dia berdoa Dia memuji Tuhan Bapak ibu saudara Ini kunci yang luar biasa Jadi ternyata Singa-singa itu kemudian Sudah disiapkan Kalau pada zaman dulu saudara lihat bahwa Disana Kalau ada orang narapidana yang akan dihukum mati Itu suatu kesenangan Kemudian kalau rajanya itu menyaksikan Para buronan Para narapidana itu Dibunuh di depan dengan cara-cara Dikasih binatang-binatang buas Dengan cara-cara yang menyakitkan Tragis sekali saudara Jadi merupakan seperti party mereka Pesta yang luar biasa Dan kemudian raja menandatangani Dan the next Daniel kemudian diseret Masuk ke dalam gua singa Yang lapar Yang siap untuk memangsanya Bapak ibu saudara Alkitab mencatat Daniel tidak takut Kenapa? Sebelum masuk gua singa Dia tetap berdoa Saudara Doa itu kelihatannya biasa Doa itu kelihatannya basic banget Klasik banget Tapi can you imagine that Doa itu adalah komunikasi Saluran Akses untuk anda Berbicara dengan Penguasa langit dan bumi Ketika engkau dalam kesulitan Dan engkau berdoa Engkau call upon his name Dia bisa perintahkan Malaikatnya dan kuasanya turun Dan membuka pintu Ketika tertutup di depan Setuju? Boleh katakan? Amin Kapan? When you pray? Setuju? Boleh katakan? Amin Daniel Daniel Kemudian dikatakan Ada dalam gua singa Raja berkata seperti ini Saudara Ini sangat luar biasa Kemudian Daniel Dimasukkan ke dalam Gua singa Tapi ayat 10 Yang saya katakan tadi Demi didengar Daniel Bahwa surat perintah itu Telah dibuat Pergilah ia ke rumahnya Dalam kamar atasnya Ada tingkap Tingkap Yang terbuka Ke arah Yerusalem Tiga kali sehari Ia berlutut Berdoa Serta Memuji Allah Tiga kali sehari Saudara Saya punya staff Saudara yang bekerja Dan kemudian Dia setiap jam-jam Ibadahnya Tidak bisa Diganggu-gugat Ketika ada sesuatu Bahkan yang saya sangat penting Maaf Bu Saya ibadah dulu Aduh Saya kalau begitu Jadi rasanya Luar biasa Mereka tidak Diganggu-gugat Tidak takut apapun Maaf Bu Saya ibadah dulu Ya tidak apa-apa Saudara Ini orang yang bukan Kenal Yesus How about You and me Kadang kita ya saudara Terima Lagi mau doa saja Tiba-tiba Telepon bunyi Kita bisa lebih pilih itu Kalau jujur-jujur Bangun pagi Yang pertama kita buka handphone Pengen lihat apa Apa pesan hari ini Siapa yang mention aku Benar tidak saudara Ada yang post tentang aku Postku berapa yang lihat Kita suka lupa Di surga Tercatat Berapa kali sehari Ngapain aja tercatat Saudara Sehingga saudara Saya ingin share Nanti akhirnya Apa yang membuat Daniel Kemudian Melihat Kuasa Tuhan When God is with you Saudara Firman Allah berkata seperti ini Saudara Dikatakan dengan jelas Ketika Raja Kemudian Tidak bisa Menolong Daniel Saudara kalau baca Ayat seterusnya Dikatakan Raja Ayat 14 Setelah Raja Mendengar hal itu Maka sangat Sedihlah Ia Ia mencari jalan Untuk melepaskan Daniel Bahkan Sampai Matahari masuk Ia Berusaha Bapak Ibu Saudara Kadang Tuhan Ijinkan kita Tidak ada orang Yang bisa menolong Sengaja Dibuat Tuhan There is no access Betul Kadang-kadang Memang diizinkan Dia biarkan kita sendiri Bukan untuk Menyakiti kita Suci boleh Katakan amin Ada banyak kali Saya merasa Kau sepertinya Tuhan Biarkan sendiri Kau saya sudah lemah Saya sudah punya alasan Untuk menyerah Kau sepertinya Saya diizinkan sendiri Dibiarkan alone Supaya Ketika tidak ada akses Hanya Yesus Akses satu-satunya Yang setuju Boleh katakan amin Hanya dia Akses yang Tidak pernah tertutup Yang setuju Boleh katakan amin When God is with you Banyak orang Ingin menarik Anda jatuh Dia akan Lift you up Dia tinggikan Engkau Dia angkat engkau Setuju Boleh katakan amin Orang-orang Bermufakat Untuk menghancurkan Daniel Menghancurkan Masa depannya Menghentikan Ibadah Dan imannya Tapi kalau kita Mencatat dia Dimasukkan dalam Gua singa Dan kemudian Raja bilang bahwa Tuhanmu Yang engkau Sembah dengan Tekun Akan melepaskan Engkau Jadi titik Dimana Tuhan Bekerja menjawab Bukan karena doa Bukan karena doa kita Di malam pertama Bukan karena Ibadah kita Di hari pertama Sepulang saja Tapi kalau kita Mencatat bahwa Yang disembah Dengan tekun Konsistensi Itu yang membuat Surga Kadang-kadang masih Jauh Jawabannya Cepat dia jawab Karena ketekunan Kesetiaan Saudara Trustworthy Itu yang membuat Kekuatan kita lemah Tapi kekuatan Surga itu justru Intervensi Yang setuju Boleh katakan amin Dengan kencang Dari outbox Boleh kita beri Temu tangan Yang terbaik Bagi Tuhan Saudara Saya percaya Bukan karena Tuhan juga Menutup mulut-mulut singa Tapi karena Ketekunan Boleh katakan Bersama dengan saya Ketekunan Saudara Tuhan tidak jawab Beribadah terus Tuhan Tuhan belum jawab Tuhan Belum buat Mujicat Sembah Tuhan Tuhan Tidak memberkati Sekarang Layani dia Do your best Setuju Boleh katakan amin Belum ada mujizat Increase your Prayer life Bangkitkan Tambahkan Kehidupan Doa Di rumah pribadi Di tempat-tempat In your secret place Suci boleh katakan amin Doa itu Yang menghentikan Singa-singa Itu untuk Memangsa Daniel Ketekunan itu Yang membuat Tuhan bergerak Di balik Keterbatasan Daniel Anda baca ya Selanjutnya Berkata seperti ini Raja kemudian pulang Balik lagi Ke istananya Dan semalam Malaman Berdoa Dan berpuasa Esok harinya Dia katakan Dia cepat-cepat Pergi Ke gua singa Dan dia teriak Dari dalam Daniel Are you okay Sedara Ketika engkau Dalam himpitan Ada orang yang Tanya Engkau baik-baik Tapi ada orang Yang sengaja Senang ketika Engkau hancur Engkau gagal Dan Raja pengen tahu Tuhan yang engkau sembah Yang engkau layani The God That you serve Apakah dia masih bekerja Ayat selanjutnya Bilang seperti ini Tidak ada luka Sedikitpun Daniel keluar Penderitaan Luka Bahkan Seharusnya Tidak akan luka Tetap seperti itu Bekas-bekas luka itu Sometimes Masih ada Tapi sudah sembuh Itu akan menyembuhkan Banyak orang Setuju Boleh katakan Amen Saya bertemu dengan seorang Anak muda Dan dia bilang Dia kecewa dengan Tuhan Orang tuanya berpisah Di saat Dia bertumbuh Di dalam iman Siapa yang bisa ngomong Tapi saya cuma bilang Saya ingat Tentang Sesuatu Saya bilang Tuhan Bisa bekerja Lewat Luka itu Setuju boleh katakan Amen Karena bukankah di luar Ada banyak keluarga-keluarga Juga yang mengalami Seperti itu Dan ada anak-anak Tuhan Yang diizinkan Sekalipun Keputusan orang tua Kesalahan manusianya Karena manusia dikasih Free will Tapi sometimes Kita tidak bisa menutup mata Bahwa semua anak Tuhan Oke Banyak Anak-anak Tuhan Yang keluarganya berpisah Saudara This is the real Setuju boleh katakan Amen Dan dimana Tuhan Bagaimana Tuhan Kenapa Tuhan Itu banyak pertanyaan Kita boleh bertanya Kepada Tuhan Tapi berbeda Ketika Anda bertanya Dengan Mempertanyakan Tuhan Setuju boleh katakan Amen Kita boleh bertanya Why Lord Tapi dengan cara yang sopan Bukan mempertanyakan Tuhan Itu yang dilakukan Daniel Dia tidak mempertanyakan Malah dia deklarasi Tuhan yang aku sembah Yang menolong aku Dikatakan dia keluar dari kuasinya Tidak ada luka So that God will use Your pain Luka Anda Setuju boleh katakan Amen Akan menjadi berkat Untuk banyak hal Setuju boleh katakan Amen Kalau saya kecewa Ketika mengalami Painful Painful Mengalami betrayal Attack Saya tidak melihat bahwa Ternyata lewat itu semua You are grown Setuju boleh katakan Amen Engkau bangkit Engkau bertumbuh Menjadi lebih kuat Sedara ada satu kesaksian Bahwa Ada karang-karang Dalam satu Di satu lautan Selat Yang samudera Yang cukup luas Dan kemudian Dikatakan Ada karang-karang Di laut Bawah dasar laut Yang Pucat Biasa saja Tapi kemudian Dari Australia Menuju ke sini Sedara dikatakan Ada satu Area Yang dikatakan Karang-karangnya itu Begitu cantik Luar biasa Dan ketika diselidiki Ternyata Karang-karang yang pucat Tidak pernah Kena ombak Karang-karang yang Kena ombak Jadi merah Jadi kuning Akhirnya menjadi tempat Wisatawan Untuk mereka Menyelam Hidup kita Painful Betrayal Attack Opposition God will use it Untuk membuat cerita Hidup kita Suji boleh katakan Amen Dan dia tidak pernah Menulis cerita Kekalahan kita Yang dia tulis Cerita Kemenangan Anda dan saya Suji boleh kita beri Tepuk tangan yang terbaik Bagi Tuhan Sudara hari ini How about your prayer life Bagaimana kehidupan doa kita Apakah hanya sebatas list doa Minta Sudara cari ketuk Atau Kehidupan yang Kau bangun Increase your prayer life Sambil engkau sembah Sambil engkau layani Sambil engkau do your best Karena engkau sedang berbicara Dengan raja Di atas segala raja Suji boleh katakan Amen Boleh lihat tangan-tangan Yang terangkat dari Outbox Plaza Indonesia Boleh kita beri Tepuk tangan yang terbaik Boleh katakan Kiri kanan Doa lebih kejang lagi Help is on the way Coleh kanan kiri bilang Pertolongan sedang datang Mujijat sedang datang Boleh kita beri Tepuk tangan yang terbaik Saya undang kita bangkit Berdiri Bapak ibu Saudara dan saya Kita mencatat Saudara At the end Kemudian dikatakan Daniel Itu Diberikan penghargaan Saya undang Depression Worship Dikatakan Diangkat Bahkan satu Kerajaan Dikatakan Semua orang Harus menyembah Tuhannya Daniel Setuju boleh katakan Amen Dia masih bekerja Setuju boleh katakan Amen Brahma diantara Setuju dengan firman Allah Boleh lampaikan Tangan tinggi-tinggi Di hadapan Tuhan Bangun When God is with you He will leave you up Diangkat Anda Angkat keluar ke Anda Buka setiap jalan Buka setiap jalan Anda tidak pernah ada Di satu tempat Yang Tuhan Tidak ada di sana Suji boleh katakan Amen We give you praise Mari angkat kedua tangan kita Amen Walau seribu depan Di sisi ku ya Tidak ada di sisi ku ya Tidak ada di sisi ku ya Tidak ada di sisi ku ya Amin Amin Tau tekaplah Amin Tau tekaplah Walau terburu Di tanahku Di tanahku Tau tekaplah Tau tekaplah Walau teribu Tau tekaplah Tau tekaplah Tau tekaplah Tau tekaplah Tagatku Tau tekaplah Mereka tanganmu di hadapan Tuhan Buka tanganmu di hadapan Tuhan Kadangkala Tuhan mengizinkan Opposition Attack Betrayal Pengkhianatan Kekecewaan Kesulitan Tuhan akan ada di sana Tuhan bekerja lewat itu Namanya akan ditinggikan At the end Daniel Dianukrahkan Jabatan yang luar biasa Tidak ada satu orang pun di daerah itu Yang tidak menyembah The God Tuhan Yang disembah oleh Daniel Kami buka tangan kami Hari ini We will never stop Praying We will never stop Serving Our God Worship Our mighty God Karena kami percaya ternyata itu Dan ketakunan itu Yang membuat kami melihat kuasa Allah Menyertai kami When God is with you Dia akan angkat Dia akan sembuhkan Dia buka jalan Dia akan mempromosikan Setuju boleh ke tangan amin Kami buka tangan kami Biar kuasa Dari tempat yang mahan tinggi Diculahkan kuasa tiap kami Keluarga kami Anak cucu kami Pekerjaan kami Hidup kami Roh kami menjadi luar biasa Tuhan yang kami layani Kami akan melihat Mujicat kuasanya Dasyat atas kami Kami terima kekuatan yang baru Demi nama Yesus Yang percaya Mengasih Allah Berjanji untuk Bawa Amin Chris Your prayer life Dan lihat kuasa Tuhan dasyat Di dalam nama Yesus Yang percaya Sama-sama katakan Amin Terima kasih Terima kasih Yesus Oh Yesus Tuhan dasyat Selamat menikmati